Bukan doa orang Kristen, doa orang benar Bukan doa orang yang pergi ke gereja yang besar kuasanya Doa orang yang benar Karena apa? Karena doa orang benar, benar formatnya Benar tatanannya, benar di mata Tuhan Itu yang Tuhan mau Dan sebetulnya itu juga yang Anda mau kan Karena pada saat Anda berhubungan dengan Tuhan Anda ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan Bukan hanya sekedar itu Anda bisa dapatkan itu kok Tapi masalahnya kita ini seringkali terjebak Dengan format yang keleru Keleru Kenapa keleru? Keliru Kenapa keliru? Karena kita buat format sendiri Ini salah sekali Ini adalah sesuatu yang kita perlu luruskan Jadi kita mulai mengacu Jadi jangan doa Bapak kami itu hanya sekedar kita baca Pada saat di akhir ibadah Terus kemudian rame-rame kita keluarkan suara Bapak kami yang ada di dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Eh cuma bikin Bikin apa namanya Cuma bikin besar kita punya ini aja Itu bukan begitu maksudnya Memang kita tidak salah menyebutkan itu Tapi yang paling penting Adalah aplikasinya itu terbangun Dan terlaksana di dalam hidup manusia Di dalam hidup orang karisten Ya Umat Tuhan Om Itu perlu sekali Nah yang kedua Kita lihat masih dari Abraham Bagaimana Abraham ini Satu ketika juga Tuhan Ingin kehendak Tuhan Yang jadi Jadi bukan kehendak Abraham Abraham Tuhan berfirman Abraham Aku akan memberikan keturunan Aku akan memberkati engkau Pada waktu Tuhan berfirman Umur Abraham waktu itu 75 tahun Dan Sarah umur 65 tahun Kalau menurut kehendaknya Abraham Umur 75 tahun Tuhan berfirman Seharusnya 76 tahun Isaknya udah nongol dong Ngapain juga terlalu lama-lama disana Memangnya Tuhan kekurangan bahan Memangnya Tuhan kekurangan Kekurangan stok Sampai untuk begitu berlama-lama Menghadirkan seorang yang namanya Isak Itu bukan maksudnya Tuhan Ingin berlama-lama Kekurangan stok Atau kekurangan kemampuan Atau mungkin Tuhan sudah impoten Tidak berkuasa lagi Untuk lakukan mujizat Bukan Tuhan sementara ingin Membangun kehendaknya Di dalam hidup Abraham Supaya apa? Supaya yang terlihat itu adalah Kehendak Tuhan Bukan kehendaknya Abraham Jadi jangan kita itu Di dalam hidup ini Hanya karena kita meminta Kita membutuhkan Kita menginginkan Terus kemudian kita mau Menurut formatnya kita Bukan begitu Format Tuhan yang harus jadi Itu baru namanya Kita membangun hubungan Dengan pencipta Kenapa kehendak Tuhan? Karena kehendak Tuhan itu Yang sempurna Kehendak Tuhan itu Bukan hanya untuk Menyukakan Tuhan Kehendak Tuhan itu Bukan hanya untuk Menyenangkan Tuhan Itu bukan seperti itu Justru kehendak Tuhan itu Untuk mendatangkan Kebaikan buat manusia Kehendak Tuhan itu Untuk menghadirkan Sesuatu yang Begitu dasyat Di dalam hidup manusia Tapi kalau kehendak kita Maka hancurlah hidup kita Karena apa? Karena dunia ini Sudah rusak Tatanannya Jadi semua yang sifatnya Kehendak manusia Itu sudah sesat Sama dengan seperti Kalau kita lihat Dari perjanjian lama Dari kejadian Antara Adam dan Hawa Dengan Iblis Disitu kita melihat Awal pertama saja Manusia sudah ketepu Sama Iblis Sudah ketipu Sama Iblis disitu Jadi disitu adalah Sesuatu mekanisme Yang sudah rusak Ada seorang yang berkata Ada pendeta yang Begitu banyak Saya perhatikan juga Mengatakan bahwa Masalah itu Datangnya dari Tuhan Kalau masalah lagi datang Itu berarti Tuhan lagi Masalah itu Tidak pernah datang dari Tuhan Anda keliru Anda benar-benar Melecehkan Tuhan Kalau Anda bilang Masalah itu datang dari Tuhan Tuhan tidak pernah Buat masalah Masalah itu datang Karena kebodohan manusia Karena manusia Mau ditipu sama setan Coba kalau manusia Tidak mau ditipu sama setan Masalah tidak datang Mungkin ada juga yang berkata Oh iya Tapi kan Tuhan izinkan Masalah itu datang Ini saya terangkan sama Anda Tuhan izinkan masalah itu Bukan karena Tuhan itu mau Itu sudah terpaksa Karena tidak ada jalan lain Itu bicara tentang keadilan Tuhan Jadi manusia menabur Apa yang ditabur Itu juga yang dituai Tuhan tidak mungkin berkata Kalau manusia habis buat dosa Terus kemudian Waktu iblis datang Mau nyerang buat masalah Terus kemudian Tuhan berkata Enggak-enggak Ini dia kudus Dia habis melakukan kekudusan Itu berarti Tuhan yang goblok dong Kalau seperti itu Tuhan yang pembohong dong Tuhan itu tidak bisa Membohongi dirinya Waktu iblis datang Iblis menghancurkan orang tersebut Karena apa? Karena iblis berkata Dia habis melakukan kehendaku Dia habis melakukan Apa yang aku mau Dan Tuhan diam aja Karena apa? Karena memang Ya seperti itu Jadi masalah itu Dengan terpaksa Tuhan izinkan Tuhan itu tidak pernah ingin Supaya manusia punya masalah Tuhan turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah manusia Untuk mengeluarkan manusia Dari masalah Untuk membebaskan manusia Daripada persoalan hidup Yang begitu berat Jadi kita perhatikan baik-baik Betapa Tuhan itu sangat baik Jadi kalau bicara kehendak Tuhan Sekali lagi Itu artinya Untuk mendatangkan kebaikan Buat manusia Bukan untuk menyukakan Tuhan Tapi untuk mendatangkan kebaikan Itu tujuan utama Kalau memenyukakan Tuhan Tuhan itu bersuka cita terus Dia tinggal di surga Dia kekurangan apa? Tidak pernah kekurangan Hanya melihat Kehancuran manusia Hanya melihat Penderitaan manusia Hanya melihat Kesengsaraan manusia Itu saja yang Tuhan ingin bebaskan Tuhan ingin lepaskan Jadi makanya Tuhan datang Buat kehendaknya Supaya apabila kehendakku Kehendak Tuhan yang jadi Maka semua akan berubah menjadi Baik Kenapa sampai usia 100 tahun Baru isap nongol? Karena Tuhan ingin Supaya Abraham itu Terbangun kehendaknya Jadi kehendak Bapak di surga Karena Tuhan atur Kenapa Tuhan buat seperti itu? Supaya di dalam diri Abraham itu Terbangun benih iman Makanya dia disebut sebagai Bapak orang percaya Kalau dia disebut sebagai Bapak orang percaya Kalau imannya tidak 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 berkualitas Wah Ini kan bikin malu Tuhan dong Tuhan sudah beri gelar Dia Bapak orang percaya Terus kemudiannya Imannya tidak berkualitas Berarti Tuhan Salah forma dong Tuhan merancang Tidak sempurna dong Tuhan pribadi yang diragukan Ngapain kita percaya Ngapain kita percaya kepada Tuhan Seperti itu? Tapi karena Tuhan benar-benar Adalah pribadi yang sempurna Merancang dengan segala ketelitian Maka Tuhan menetapkan Kehendaknya menetapkan Harus 25 tahun Dulu Baru isap nongol Supaya iman Benih iman itu Benar-benar hadir Di dalam Abraham Dan itu sebabnya Kita disebut anak cucu Abraham Artinya orang yang beriman Orang yang percaya kepada Tuhan Di dalam segala situasi Itu namanya kehendakmu Jadi ingat baik-baik Kalau berdoa kepada Tuhan Jangan ngotot ya Jangan kehendakku yang jadi Kehendakmu yang jadi Tuhan Itu baru benar Kalau kehendak Tuhan yang jadi Pasti baik bos Dijamin 100% pasti baik Tuhan tidak pernah merancang Sesuatu yang tidak baik Buat hidup manusia Dari kitab kejadian Tuhan sudah berkata Semuanya baik Semuanya baik Justru karena manusia Yang tidak baik Manusia memilih jalan sendiri Manusia keluar Daripada kehendak Bapak di surga Manusia memilih kehendak bebas Manusia memilih Untuk makan buah Yang dilarang oleh Tuhan Itulah sebabnya Terjadi kerusakan Kefatalan hidup Di dalam hidup manusia Nah saudara yang saya kasih Di dalam Tuhan Yang ketiga Bicara tentang kehendak Tuhan Ini masih di dalam toko yang sama Kita tidak usah pindah jauh Kemana-mana Kalau kita pindah jauh Nanti Membuat agak lamban penangkapannya Kita masih bahas tentang Abraham Abraham satu ketika Tuhan berkata Setelah Isaac lahir Setelah Abraham umur 100 tahun Setelah Sarah sudah lisut Sudah keriput Sudah Underdilnya sudah Sudah mulai Rontok pelan-pelan Disitulah baru Tuhan hadirkan Munculkan si Si Isaac ini Kenapa yang terjadi Kenapa yang terjadi Isaac di dalam kesukaan yang begitu besar Oleh Abraham dan Sarah Kenapa? Karena di dalam kemustahilan dia lahir Di dalam penungguan penantian yang begitu bertahun-tahun Sangat lama Jadi ini sesuatu barang yang sangat berharga Sangat bernilai Sangat mulia Yang sangat dispesialkan oleh Abraham Nah apa yang terjadi? Satu ketika Tuhan berkata kepada Abraham Ebram Besok Bawa si Isaac Sembelia di atas gunung Moria Kita baca ayatnya Di kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 7 Kejadian 22 ayat 1 sampai 7 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham Lalu saudnya Ya Tuhan Firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yakni Isaac Pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah dia Di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Kesokan harinya Pagi-pagi bangunlah Abraham Ia memasang pelanak ledainya Dan memanggil dua orang bujangnya Beserta Isaac Anaknya Ia membelak juga kayu untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya Kelihatanlah kepadanya Tempat itu dari jauh Kata Abraham kepada kedua bujangnya Tinggallah kamu disini Dengan ledai ini Aku berserta anak ini akan pergi ke sana Kami akan sembahyang Sesudah itu kami kembali kepadamu Sampai disitu saja karena kita Waktunya sangat terdesak Kita perhatikan disini Satu ketika Tuhan berkata kepada Abraham Kehendaku harus jadi Kehendaku harus jadi Tuhan berkata Bawa itu Isaac Sembeli dia Itu kehendak Bapak di surga Dan apa yang terjadi Abraham tahu betul Membangun hubungan yang baik Berdoa yang baik Yang benar di mata Tuhan Itu harus seperti itu Jadi kehendak Bapak di surga yang harus jadi Bukan kehendaku Kalau kehendaknya Abraham Dia gak mungkin mau kasih Paling dia akan berkata Ah Tuhan Masa Tuhan sudah terlalu ingin sih Makan dagingnya Isaac Memang Tuhan sudah gak kepengen sama domba Tuhan sudah gak kepengen sama yang lain Mungkin anak tetangga disana kan Mereka gak pernah hidup kudus Mereka hidup kafir Mereka hidup najis Ambil aja disana Itu kan bisa Tuhan Kenapa musti Isaac Apalagi waktu Tuhan kasih kan sudah tua Abraham gak pernah ngomong seperti itu Karena dia tahu Pada waktu Tuhan meminta Kehendakmu yang jadi Dan itu harus terjadi di dalam hidup Abraham Abraham berkata Bahwa apapun yang kau mau Aku kerjakan seperti itu